Informasi berikutnya, hendak memasang sepanduk milik calik di sebuah tiang besi seorang pria tewas tersengat listrik di Kabupaten Serang, Banten. Gara-gara hendak memasang sepanduk milik salon anggota legislatif DPR RI seorang pria tewas tersengat aliran listrik. Dia memasang sepanduk di tiang besi setinggi 6 meter di wilayah kecamatan Cipocok Jaya, kota Serang, Banten. Korban tak tahu adanya kabel yang dialiri listrik hingga membuatnya terstrup. Pria itu pun terjatuh dan dilarikan ke rumah sakit, namun sayang nyawanya tak dapat ditolong.